Guna memastikan kesehatan hewan kurban, petugas kesehatan hewan dari Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarbaru melakukan pemeriksaan saat pemotongan hewan kurban di sejumlah titik. Pembasuki hari ketiga Prair Idul Adha 1445 Hijriah, tim kesehatan hewan melakukan monitoring dan memeriksa kesehatan hewan sapi dan kambing yang dipotong untuk ibadah kurban. Pemeriksaan dilakukan di 14 titik lokasi pemotongan, salah satunya di kawasan Jalan Intansari Loktabat Utara Kota Banjarbaru, diperiksa kesehatan ternaknya. Menurut Tim Kesehatan Hewan DKP 3 Kota Banjarbaru, Dr. Hewan Wulan Sari dari hasil pemeriksaan di 14 titik lokasi pemotongan hewan kurban di wilayah Kota Banjarbaru, ditemukan ada dua ekor sapi yang positif terinfeksi cacing pita di salah satu tempat pemotongan di kawasan Jalan Plang 5 Batur atau tempat di depan kantor wilayah PLN Kalselteng, Banjarbaru. Agar tidak mengganggu kesehatan, dianjurkan bagian hati sapi yang terinfeksi cacing pita agar tidak dikonsumsi. Sudah ada 14, sudah 19 titik. Terakhir di sini ya? Aman di sini ya Bu? Alhamdulillah aman, aman. Jadi bisa dibagi. Dari 19 titik itu berarti satu titik yang PLN tadi ya? Cuma dua ekor, di antara empat dua yang tidak. Itu pun kalau dagingnya masih bisa dikonsumsi, cuma hatinya yang disarankan dimustahkan. Berdasarkan data permintaan hewan kurban di momen perayaan Idul Adi atau Hari Raya Kurban tahun 2024, di wilayah kota Banjarbaru, terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Untuk tahun ini permintaan ternak sapi untuk kurban berjumlah 2.500 ekor dan kambing 800 ekor.